Untuk yang bersiap mudik, segeralah pesan tiketnya dari awal, jangan menunggu yang akhir. Saya juga laporkan ke Pak Presiden ini menjelang mudik tiket pesawat mahal dan tiket transportasi secara menyeluruh meningkat. Dan ini nanti ada langkah selanjutnya. Untuk yang bersiap mudik, segeralah pesan tiketnya dari awal, jangan menunggu yang akhir. Karena akan semakin meningkat harganya dan pastikan juga bahwa semua perencanaan itu dilakukan di minggu-minggu pertama, Ramadhan. Tugas kita adalah menghadirkan jumlah pesawat yang lebih banyak untuk dioperasikan di Indonesia. Karena kita masih ada kekurangan antara 300-350 pesawat. Jadi itu yang harus segera didatangkan, sehingga nanti dengan penambahan jumlah penerbangan, makin meningkatkan ketersediaan kursi dan harga tiket akan semakin bisa lebih terjangkau. Menteri kan perjalanan lebih dulu ya Pak, apakah nanti ada cuti bersama yang dimajukan atau bagaimana? Mungkin kita tawarkan bahwa bukan cuti bersama yang dimajukan, tapi lebih kepada pendekatan dari work from destination atau work from home, di mana mereka bisa merencanakan berangkatnya lebih awal sehingga tiketnya masih tersedia dan masih terjangkau harganya. THR dicairkan lebih awal Pak? Mudah-mudahan THR bisa dicairkan lebih awal juga. Tapi mungkin ada imbawan juga kalau sudah untuk THR cair lebih awal? Tadi saya sampaikan bahwa dunia usaha juga diimbau, seandainya yang memiliki kemampuan keuangan untuk bisa mencairkan THR lebih awal. Saya masih tertarikan, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.